Penghitungan hasil pemungutan suara pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar berlangsung hingga dini hari. Waktu tersebut baru untuk menghitung surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan surat suara pemilihan anggota legislatif dan DPD dilanjutkan keesokan harinya. Lambatnya proses penghitungan akibat beberapa surat suara tertukar di dalam kotak, sehingga tidak bisa segera direkap di PPK. Padahal, surat suara untuk pemilihan pasangan capres dan cawapres lebih dahulu dihitung, lalu runut hingga surat suara pemilihan caleg DPRK. Salah satu TPS di Gampung Lambadalo, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, juga mengalami kesalahan penempatan surat suara di dalam kotak suara. Kondisi serupa juga terjadi di 57 TPS di 13 desa di kecamatan setempat. Dari penghitungan surat suara untuk pemilihan pasangan capres dan cawapres, nomor urut satu unggul dengan perolehan angka 83 persen suara. Posisi kedua, direbut pasangan capres nomor urut dua dengan perolehan 14,85 persen suara, dan capres nomor urut tiga hanya memperoleh 1,45 persen suara. Dari 16.066 warga yang masuk DCT dan 281 pemilih tambahan, serta 167 pemilih khusus, 1.903 pemilih tidak menggunakan haknya. Para pemilih tersebar di 604 Gampung dalam 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.